Sebuah rumah tiga lantai di Kota Medan, Sumatera Utara rusak parah karena ledakan tabung gas. Akibatnya dua penghuni rumah terluka. Detik-detik ledakan terjadi di sebuah rumah tiga lantai di Kompleks Iberti di Jalan Pendidikan, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara terekam kamera pemantau. Tampak ada seorang pengendara sepeda motor yang berada di depan rumah dan terkena ledakan. Ia langsung bergerak memindahkan sepeda motornya. Sesaat setelah ledakan, para penghuni panik berhamburan keluar rumah. Diduga ledakan terjadi di picu dari tabung gas yang bocor. Akibat ledakan ini, dua orang penghuni rumah mengalami luka bakar dan langsung dibawa ke rumah sakit. Pasca terjadinya ledakan, tim Inavis Pores Tabes Medan langsung memasang garis polisi di lokasi. Sementara, untuk mengetahui pasti penyebab terjadinya ledakan, tim Begana Satbrimob Polda Sumut langsung dikerahkan ke lokasi. Pemilik rumah juga, seorang ibu dan satu orang anaknya laki-laki. Selain rumah, apa aja yang berusaha? Juga sementara, imbas dari ledakan tersebut kena lima rumah. Terkena imbasnya lima rumah. Ada keretakan di lima rumah tersebut. Untuk korban sendiri mengalami luka bakar dan sudah dirawat di rumah sakit Kolombia. Ada berapa orang korbannya, Bang? Korbannya dua orang. Satu orang ibu dan satu orang anak laki-laki. Selain menghancurkan rumah tiga lantai, ledakan juga merusak empat rumah di sekitarnya dan sejumlah kendaraan yang terparkir. Polisi terus melidiki kasus ledakan ini dengan memeriksa sejumlah saksi. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.